Anak Bumsu saksikan pembunuhan ibu dan anak di Palembang. Ibu dan anak ditemukan tewas di Jalan Karya Baru, Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru Palembang, Sumatera Selatan, dipastikan korban pembunuhan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapol Restabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono saat ditemui di lokasi kejadian, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Kombes Haryo menjelaskan dua orang yang ditemukan tewas adalah seorang ibu bernama Wasila dan anak perempuan inisial FA. Ternyata, ada anak laki-laki korban yang melihat peristiwa itu. Dari keterangan anak korban yang selamat, lanjut Kombes Haryo, pelaku hanya satu orang dan pembunuhan itu dilakukan seorang diri. Kombes Haryo berharap keterangan korban selamat bisa menjadi petunjuk. Terkait motif pembunuhan, Kombes Haryo mengatakan masih dalam proses penyelidikan. Kemudian, Alhamdulillah, putranya masih dalam kondisi sehat, karena sempat terjadi kontak pembicaraan antara tersangka dengan anak yang paling kecil, yang mutabinya anak tersebut sempat melihat perawakan. Jadi sudah ada perawakan-perawakannya, semoga bisa menjadi satu petunjuk bagi kami untuk mempersempit ruang lingkung. Tentas tindak tidak yang terjadi. Pelaku hanya satu orang, terjadi terang daripada anaknya, jadi hanya melakukan tindak-tindak sendiri, ini yang sedang kita... Apakah orang dekat atau... Kita belum tahu, yang pasti anaknya mengatakan tidak mengenali. Anak tersebut tidak mengenali, kemudian dilakukan seorang diri oleh tersangka. Sehingga juga kami juga sedang mengumpulkan barang bukti-barang bukti yang lain, yang notarnya ini jadikan petunjuk kami untuk mencari sebuah cerita, bagaimana awal mula daripada pusat-pusatnya terjadi. Sutoro, ketua RT 03 Kelurahan Bukit Baru mengatakan, kedua korban ditemukan tewas dengan luka parah di bagian belakangan diduga akibat hantaman benda tumpul. Kata Sutoro, ibu yang meninggal tersebut bernama Wasila, sedangkan suaminya bernama Kurniawan. Saat kejadian, Wasila sedang bersama dua anaknya sedang berada di rumah. Kata Sutoro, suami korban sempat mengaku mendapat telepon dari istrinya yang meminta tolong. Setelah pulang, suami korban mendapati anak dan istrinya sudah tergeletak bersimbah darah. Kata Sutoro, suami korban mendapati anak dan istrinya sudah tergeletak bersimbah darah. Kata Sutoro, suami korban mendapati anak dan istrinya sudah tergeletak bersimbah darah. Setelah itu, suaminya malu, istrinya sudah terkata. Sudah terkenal. Sudah terkenal. Bacok? Bacok disini. Masih lempar sih. Lehernya? Pakai apa itu Pak? Biso? Baparang? Bukan, bukan. Kayak apa? Celurit? Kayak pukul. Oh. Bukan udah saja mbak? Ditemui di mana istrinya Pak? Di garasi. Di garasi. Di garasi. Kalau untuk anak sempurnya? Anaknya di kamar. Di kamar. Dalam kondisi yang? Kondisi terlentak. Terluka juga? Terluka juga. Terluka. Meninggal Pak? Waktu istrinya telpon suami, triak-triak tolong itu ada cerita doang ini apa? Pak itu lebih jelasnya kaget sama suaminya yang terima telpon itu. Iya. Yang terima telpon suaminya. Bapak tahunya sekitar puluh berapa? Kalau bapak ini kan tahunya begitu dia, apa, dari bengkel, balik, dia tahu istrinya susah bapak, baru dia lapor ke RT. Pak RT, Pak RT, istri aku meninggal kayaknya. Dibunuh orang. Itu ibunya siapa namanya? Masilah, usilah. Suaminya Kurniawan. Anak yang perempuan ya? Kurang tahu. Kalau yang kecil? Yang kecil. Belum tahu nanti, berada lagi. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Belum. Belum. Yang jelas barang benda tumpul tadi ada di lokasi bekas darahnya ada di situ Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sub indo by broth3rmax